Tidak ada yang berani pernah mengatakan Hasan bin Thabit itu adalah pengusifnya nanti. Allah masa kecil aja loh. Gitu aja dipermasalahkan. Ustaz ada lagi yang kasut lagi viral. Kayaknya saya yang bikin keributan. Intinya seperti ini pak. Tidak ada ulama sama sekali. Di muka bumi ini yang pernah mendahului beliau untuk berkata bahwa syair itu surat syair, surat es-su'aroh adalah surat musik. Dan para ulama kita mengatakan. Jangan coba-coba untuk menyebutkan masalah agama yang kamu itu duluan padahal ulama. Belum pernah ada yang ngomong sebelum kamu. Kecuali kamu merasa dirinya pintar. Maka jangan sekali-kali membuat patwa-patwa yang para ulama dari dahulu takut untuk mengucapannya. Bapak-bapak pernah dengar bagaimana Abu Bakar ditanya tentang sebagian masalah agama. Lalu dikatakan oleh Abu Bakar, saya nggak tahu, saya nggak tahu, saya nggak tahu. Lalu ada yang bilang, kamu ini sahabat nabi. Kok sahabat nabi serbang nggak tahu? Maka apa kata Abu Bakar? Ayu samain tuzih lumi. Wa ayu ardin tuqil lumi. An akul alallahi ma la'ala. Langit mana yang mau menawiku. Bumi mana yang mau kupijak. Kalau aku berbicara tentang agama Allah, sesuatu yang aku nggak tahu. Kita ini dalam masalah agama. Kalau nggak tahu itu nggak boleh bikin sendiri. Tidak ada ulama satupun yang mengatakan surat es-su'aroh itu sama dengan pemusik. Tidak ada yang berani pernah mengatakan Hasan bin Tabith itu adalah pemusiknya nabi. Bagaimana bisa nabi s.a.w. menghadirkan satu orang dalam masjid sebagai pemusik. Sementara suatu hari nabi lewat, ada orang bermain musik, nabi tutup kuping. Bertentangan hadisnya. Nabi tutup kuping karena dengar, kok nabi juga bikin bawa pemusik masuk dalam masjid. Mungkinkah? Yang ketiga, Bapak tahu keyboard? Tahu dong. Piano, gitar. Itu apa namanya? Kalau ada yang bilang itu alat syair, maka dia harus balik SD lagi. Itu di pelajaran kesenian, dia namakan digolongkan alat-alat musik. Apa nggak harus balik SD lagi? Untuk bisa membedakan mana syair, mana musik. Syair di zaman dahulu, itu alatnya adalah kertas dan pena. Di mana orang mencoba untuk merangkai kata yang di belakangnya ada rima. Misalnya dibikin rimahnya belakangnya an-an-an, anta nurullahi fajran, jitta ba'dal usri yusran, dan seterusnya. Kemudian, di belakangnya an-an-an-an, jadinya syair. Itu namanya syair ketika dimunjukkan dengan nada, mengangkat suara. Angkat suara, dibuat laga, itu namanya nasyid. Manakala hadir di situ piano, gitar, dan lain-lain. Jadinya, musik. Ini yang kita pahami dari para ulama dari zaman dahulu. Belum pernah ada yang berkata seperti perkataan sebelumnya. Kalau kemudian ada yang berkata, alah masa kecil aja lho. Gitu aja dipermasalahkan. Bagi anda kecil, bagi kami besar. Kenapa bagi kami besar? Karena ada banyak kemahsiatan yang ada di kalangan kaum musimin, itu sangat enak dikerjakan kalau ada musik. Orang di mana menemuk homer, lebih enak kalau ada musik. Lady company atau LC, itu kerjanya semi-semi, agak-agak kadang-kadang melacur. Itu kalau enaknya di karaoke, di diskotik. Tempat menegarin apa? Musik. Orang bikin lagu, aku sedang ingin bercinta. Karena, hanya karena sama kamu. Apa yang diajak? Zinat. Enaknya ngejak pakai apa? Musik. Orang bikin, ayo mari pacaran, sayangku. Haw, haw, haw. Tahun berapa itu? Lebih enak diajak orang berzinat. Asalkan lebih enak kalau ada musik. Mama, jangan mamawar sama beta. Dia kan cuma cium beta. Apa yang dilakukan? Jalan menuju perzinahan. Akan semakin enak kalau ada genjrekan gitarnya. Berapa banyak? Kemungkaran di kalangan kaum musimim itu dilakukan yang lebih enak kalau ada musiknya. Mana ada murottal dijadikan di Ibn Tisa. Pas pecah, eh murottal. Udah ada. Kemudian jamin yang terima kasih Allah. Bagi kami besar. Karena penyebab gempa bumi. Tadi mana ada yang kena gempa bumi? Tadi mana ada yang goyang rumahnya? Di sini, saya udah keluar dari hotel. Nama istri saya setengah 12 malam turun. Goyang. Di antara penyebab gempa bumi apa? Alet musik. Katanya, misal Allah Allah salam, Saya tifiku memati. Akan ada di kalang lumatku ini. Wajahnya diubah. Orang masuk di telang di dalam bumi. Gempa bumi. Tanah lomsok. Ditanya oleh sebagian sahabat nabi. Bahwa matahadakir Rasulullah. Itu kapan terjadi Rasulullah? Maka nabi SAW mengatakan. Orang ramai minum khamar. Dan ma'azid. Orang banyak memainkan alat musik. Banyaknya orang bermain alat musik. Semakin banyak lagi ketika banyak ustaz yang dengan getol menghalalkannya. Semakin banyak yang kemudian mendukung, Semakin banyak yang melakukan. Katanya, uang ustaz itu saja membolehkan. Kalau kita katakan, Nabi SAW berkata, Saya dikomun fi umati ya sahil al-hira wal-harira wal-khomra wal-ma'azid. Akan datang sekelompok orang di kalang umatku ini. Menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, Khomer, dan alat musik. Nabi SAW bilang, Ada yang menghalalkan padahal itu haram. Lalu anda menghalalkannya, Maka anda tidak buktinya bahwa nabi benar. Nabi SAW bilang, Sekarang datang umat, Anda ternyata buktinya. Bagaimana tidak? Nabi SAW berkata dengan wah. Dan anda ternyata adalah bukti kebenaran. Wah yuk Allah turunkan kepadanya. Makanya saya pribadi, Mungkin Bapak juga ikuti yang ribut-ribut itu ya. Saya lah yang bikin keributan. Karena bagi saya itu permasalahan besar. Kita mau ngajak kaum musimit di jalan dakwa ini Untuk mengajak ke mereka, Ngaji. Membaca Al-Quran. Supaya tidak melakukan perzinahan. Supaya berhenti dari hal-hal yang sifatnya maksia. Eh ternyata datang ustad-ustad yang justru ngajak orang untuk keluar. Malah membenarkan yang salah. Maka wajib bagi kita untuk mengingkarinya. Kalau saatnya tidak dimengingkarinya, Kapal umat paham kalau itu tidak boleh. Kalau ada yang berkata, Tapi kan gak bisa ke ustad-ustad empat mata. Sudah pernah kami mau empat mata. Saya sudah datang ke sini. Ini kena. Bukan mana. Pas kena. Saya sudah datang ke sini. Waktu itu, 2-3 2017. Saya sudah datang ke Bekasi. Mau cari orangnya. Oh, no, 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 no. Gak jadi. Sudah. Bukan kita ini tidak mau. Saya sudah datang. Dan saya sudah mencoba. Tapi ternyata tidak bisa. Kalau gitu lewat tulisan. Gak bisa juga. Ya sudah, begini. Bukankah Nabi SAW pernah melakukan apa yang saya lakukan? Saya mencontoh perbuatan Nabi. Nabi itu bukan kalau ada apa-apa tuh empat mata, empat mata, empat mata. Enggak, selalu empat mata. Nabi itu pernah ngomong di atas mimbar. Di sinir orangnya. Semua orang tahu dia. Jadi saya kalau ngomong di media sosial, Itu bukan tidak pakai dalil. Siapa yang pernah kena begitu? Ada 2 orang di antaranya. Seorang sahabat namanya Yukit Mulut Bia. Atau Itulatabia. Nabi SAW utus dia untuk keliling Madinah, Kumpulin zakat. Ternyata dia ngambil duit-duit dari orang yang dikumpulin zakat. Balik-balik kepada Nabi, dia bilang gini. Ini buat Allah dan Rasulnya. Ini buat saya. Marah Nabi. Lebih sallallahu alaihi wa sallam naik ke atas mimbar. Terus di sinir. Ada orang. Kami suruh kumpulkan zakat. Pulang-pulang ke sini malah bilang, Ini untuk Allah dan Rasulnya. Dan ini untuk saya. Coba kalau kami tidak tugaskan dia sebagai pengumpul zakat. Apa dia dapat harta begitu? Dan orang tahu itu Yukit Mulut Bia. Makanya sampai sekarang, Tapi kita tahu. Kalau itu perbuatnya Yukit Bia. Nabi tidak empat mata sampai Yukit Mulut Bia. Ada seorang laki-laki. Dia punya budak. Budaknya namanya perempuan. Namanya Bariroh. Bariroh ini ingin memerdekakan dirinya. Bariroh teman Aisyah. Maka dia datang. Oh ya Aisyah, bisakah engkau membeliku? Aku ingin memerdekakan diri. Maka akhirnya Aisyah mengatakan kepada Nabi, Ya Rasulullah, kita memerdekakan Bariroh. Ya Rasulullah, katanya si tuanya Bariroh. Oke, boleh Aisyah beli. Walaknya, walak itu nanti kalau Barirohnya wafat, Walisannya buat dia. Itu walaknya. Tapi walaknya maunya buat si tuanya. Marah Nabi. Nabi naik ke atas timba. Nabi sindir. Nabi bilang, ada orang memerdekakan budaknya. Terus dia bilang, tapi walaknya buatnya. Tidak bisa. Walak itu buat yang memerdekakannya. Bariroh ini walaknya buat Aisyah. Bukan buat tuanya. Semua orang tahu siapa tuanya Bariroh. Artinya jangan selalu apa. Tidak selalu. Kita kalau seandainya sudah mempublikasikan. Seperti ini saya. Saya sudah dipublikasikan lewat ini. Nanti kalau saya hanya ada yang mengkritik. Ustaz Bupri, salah nomor tujuh. Salah nomor delapan. Antum keliru. Ada yang membantah. Saya harus siap. Kalau saya tidak siap, harusnya nggak usah ngajar. Kalaupun mau ngajar, harusnya jangan pakai kamera. Kalau nggak siap, dikritik orang. Kan Anda sudah siap mau dikritik sana-sini. Makanya Anda publikasikan. Gitu.